jadi kembali lagi kepada pakasan saya mukasabah mukasabah iku ngeraito awak ngerijiki jidok dalam arti kita bersihkan wadah kita sebelum kita isi dengan amal-amal kebajikan sebab ini kalau tempatnya kotor diisi kebajikan bocor wak bublah bublah semuanya ini yang pertama yang kedua di dalam melangkah ke depan lakukan dengan ketulusan hati ojo pisan-pisan ibadah dilakukan kronorumongso di perintah perintah itu bentuk syariat syariat itu penatan yang diatur seperti ini kusti Allah dikainulung menungso dan menungso yang ditolong ya kudurumongso mas kok kelihatannya ngerkes-ngerkes iya badan saya enggak enak kuduflu macam-macam ngerkes-ngerkes wala mas dikontorku onok pil neuralgin iku unju dik geni montor iku onok botol prestis yang kandungan oksigennya plus 8,6 penjeningan bundut kayak dipununjui neuralgin sehat wah maturnuhun budaliki rumongso dikongkon apa rumongso di tulung jenio cerdas bapak sudah punya pikiran seperti itu bahwa Allah memberikan aturan syariat untuk ngulung sudah apa belum yang jelas belum maka melakukan ogah-ogahan kadang merasa terpaksa berat sudah merasa ditolong Allah memberikan aturan itu ditolong asalnya waedewi kan tidak disini disargo melorot mudun nantunya kerana wulai dewi ditolong karena kusti Allah dikai aturan syariat cek iso balik dengan suargo karena itu semua perintah dalam syariat lakukan dengan merasa diri kita ditolong jeneng diri kita ditolong kebutuhan kita maka dengan serius lakukan dengan hati dengan baik itu nanti aslinya akan jadi begini begini ini kalau tidak diterangkan yang tidak tahu yang tidak sadar jadi tuangan apa aturan yang ada di dalam syariat itu adalah at etika yang oleh Allah untuk nolong manusia arak kurib cek enak cek selamat cek iso melebus wargomane ditolong maka lakukanlah seluruh syariat itu perasaan ditolong jangan merasa diperintah pertolongan itu macam-macam bentuknya sajak ceramah kok wis kesel ditolong dit kongkon leren itu termasuk ditolong ngaji itu memang karapani hati bukan otak hatinya biar tersentuh hatinya biar tergerak hatinya biar happy janganlah apapun yang kita alami apa mujahid kayak begini waktu mujahid loh bisa bilang apa problem problem silahkan problem saya tidak mau susah saya tidak mau tidak mau matur ini tahu-tahu ban jeblos kena apa kena pecani botol masih ban ban co bersih nek ngunu bes ngembes ya wis saya pernah begitu itu pernah ceramah di daerah dampit masuk menuju arah pantai liwat alas-alas gunung saya bawa jeep karena jalannya belum di aspal masih makadam tau-tau di tengah jalan jres lempoh loh tak delok kena botolan bekas orang minum pecah panu bes jres wis gembes seketika ini jan saya sendirian waktu itu jam berapa ya antara jam sembilan malam saya mocerama setengah sebelas di mana daerah mana itu sudah dekat pantai dan liwat alas-alas daerah-daerah ngapun terkadang bahasa kasar daerah-daerah korak semua limon lumpuh abenik unu maling rampok begel nah sudah jres saya susah enggak nah apa susah di no iki banmu lempuh saya dongkrak maunya dongkrak ini kak eno korona apa pembantu ini rezik-recek dongkrak ini duduk lali kak dibalik eno ya wis susah enggak saya dina iki mujahe tono alas baning gembes ya wis tak nikmati mesin diuripi pasang AC setel moco kur en turu lir-lir enggak seberapa lama disenteri orang seret di batin ku menungso perasaan saya dulur assalamualaikum dulur waalaikumsalam saya begitukan sak jahat-jahatnya manusia tersentuh hatinya terus mending ngaputin kadah kenalakan kalau Pak Mujahid Pak Mujahid kalau Pak Mujahid yang badi cerama oh Pak dia 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 kembes dong kera dia terus dia ke jalan dia pun turun dia mau ingat ini benjing benjing dia dia ngantung dia turun dia mau jadi kan badi tak pun dia dia melampak melampak oke teman 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 Pak Lura Pak Lura tidak ada motor berangkat padahal sopoy sopoy ya berangkat ke Pak Lura setelah Pak Lura di hitam saya dipindah ke mobilnya Pak Lura berangkat ke lokasi motor saya di OPNI tengah-tengah saya cerama motor saya datang karena tadi dongkrak ban serapnya pasang setelah itu baru saya pulang pulang diantar terus sampai dari sandampit oleh Pak Lura baru di jalan raya rame Pak Lura balik setelah itu Pak Lura sore nya dilpun Pak Yai selamat apa Pak Lura waduh itu yang ketemu Yai jahatnya orang Pak Yai ya saya bingung enggak mati di garis di Allah Pak Yai mati tidak mungkin diurip Pak Yai diurip tidak mungkin mati sehingga mati terus diurip mana itu ini diurip jah